Kali ini, ini Budi akan membahas tentang dasar penghitungan tahun Hijriah dan tahun Masehi. Perhitungan tahun Masehi dan tahun Hijriah memiliki dasar perhitungan yang berbeda, bergantung pada interaksi bumi, bulan, dan matahari. Perhitungan tahun Masehi dan Hijriah sangat bermanfaat untuk menghitung hari, minggu, bulan, dan tahun. Bagaimana perhitungan kalender Masehi? Perhitungan kalender Masehi disebut juga kalender Syamsiah atau kalender solar. Kalender Masehi adalah kalender yang dasar penghitungannya berdasarkan revolusi bumi atau perputaran bumi terhadap matahari. Maka itu disebut juga kalender solar. Pencetus penanggalan Masehi adalah Kaisar Romawi, yaitu Julius Caesar. Jadi, perhitungannya didasarkan pada waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berevolusi yaitu Kelebihan seperempat harinya dikumpulkan menjadi satu hari oleh Julius Caesar dan ditambahkan pada bulan Februari setiap 4 tahun sekali. Itulah sebabnya, bulan Februari berjumlah 29 hari setiap 4 tahun sekali. Jumlah hari dalam setahun itu ada 366 hari dan tahun itu disebut tahun kabisat. Jadi, setiap tahun yang habis dibagi 4 disebut dengan tahun kabisat. Misalnya, tahun 2012 habis dibagi 4, maka 4 tahun berikutnya adalah tahun kabisat lagi, yaitu tahun 2016. Sampai jumpa di video selanjutnya.